Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan tuan rumah, Kuwait, di kualifikasi Piala Asia 2023. Namun seperti biasa, subscribe serta nyalakan loncengnya dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan fakta Timnas lainnya. Jika sudah, terima kasih. Jadwal Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Asia 2023 sudah rilis. Dalam drawing yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada hari Kamis 24 Februari 2022, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama tuan rumah Kuwait, Jordania, dan Nepal. Grup ini masuk kategori grup krusial, sebab Timnas Indonesia memiliki catatan buruk kontra Jordania dan Kuwait. Timnas Indonesia selalu kalah dalam 4 pertemuan kontra Jordania. Sementara itu dengan Kuwait, dari 6 pertandingan, Timnas Indonesia cuma menang sekali, seri 3 kali dan 2 kali tumbang. Sejauh ini, jadwal yang dirilis AFC baru segedar hari pertandingan. Jam pertandingan pun belum dirilis. Di laga pertama pada hari Rabu 8 Januari 2022, Timnas Indonesia bertemu Kuwait. Selanjutnya, pada Sabtu 11 Juni 2022, Timnas Indonesia ditantang Jordania. Dan terakhir, skuad Garuda bakal bertemu Nepal pada selasa 14 Juni 2022. Dari babak ketiga kualifikasi, Piala Asia 2023 sendiri bakal diambil 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Total ada 11 tim yang lolos ke Piala Asia 2023 melalui babak ketiga kualifikasi ini. Sebanyak 11 tim ini menyusul 13 tim yang lebih dulu memastikan lolos ke Piala Asia 2023. Di antaranya Jepang, Vietnam, Australia, dan Gora Selatan. Terima kasih telah menonton!